Intro Menteri Pertahanan Riyamizat Riyakudu telah memastikan bahwa Kopassus TNI Angkatan Darat akan kembali berlatih dengan tentara Amerika Serikat tahun depan Menu latihan yang diminta oleh Kementerian Pertahanan adalah Combat Medic yaitu prosedur perawatan pada tentara yang terluka selama pertempuran dan sesudah pertempuran Riyamizat mengatakan untuk rehab medic kita akan ikut caranya Amerika disana kalau ada prajurit yang buntung kakinya masih bisa untuk berlari-lari setelah balik lagi ke batalion tempur mereka akan ke Ranger ikut perang lagi walaupun dalam keadaan kakinya buntung Menurut Dungeon Kopassus latihan bersama ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa Combat Medic dipilih dalam latihan bersama nanti karena memberikan kemampuan untuk melakukan bedah jika ada personel yang mengalami luka tembak Jadi seorang sersan yang bukan dokter sekalipun bisa melakukan operasi bedah untuk luka tembak yang penting bisa bertahan 3 hari sampai ketemu rumah sakit yang besar Rencananya latihan bersama ini akan dilakukan di Indonesia Selanjutnya akan dilakukan pula di Amerika Serikat Ini bisa dimanfaatkan untuk bantuan saat terjadi bencana alam di Indonesia Untuk tahun ini kita masih lakukan kontak person saja rencana apa yang akan kita rancang untuk latihan-latihan ke depan Dungeon Kopassus menambahkan bahwa latihan materi combat medic jadi prioritas Pasukan elit TNI AD ke depan Terima kasih telah menonton!